Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara pada pengenali Baaluni dimanapun berada semoga dalam dindingan Allah subhanahu wa ta'ala amin hari ini pada pengenali Baaluni mau memberitahukan tentang akibat buruk suka merendahkan dan mencaci maki orang lain saudara mau tahu pencet tombol subscribe yang tulisannya merah sekalian gambar loncengnya ya biar saudara tahu tentang akibat buruk suka merendahkan dan mencaci maki orang lain merendahkan seseorang memang terkadang terasa hebat apalagi ketika merendahkan itu saat kita menjadi orang yang sukses dan penting saat kita ada kelebihan kemudian merendahkan temen-temen kita yang tidak sama memiliki kelebihan dengan kita merendahkan itu lebih kearah mencaci maki bukan memotivasi merendahkan bukan hal yang baik tidak ada kebaikan dalam merendahkan seseorang atau mencaci maki seseorang baik agama sosial juga masyarakat maka dari itu hindari merendahkan seseorang dan mencaci maki ketika orang merendahkan seseorang dengan mencaci maki maka dalam hatinya akan terbesit rasa bahwa dirinya lebih baik dua hati keras orang yang suka merendahkan orang lain biasanya membuat hatinya keras tiga mudah marah orang yang suka merendahkan dan mencaci maki seseorang akan mudah marah empat berburuk sangka kebanyakan orang yang suka mencaci maki seseorang adalah orang yang selalu berburuk sangka kepada orang lain demikian akibat buruk suka merendahkan dan mencaci orang lain untuk hidup berhentilah merendahkan merendahkan orang lain juga mencaci maki orang lain karena merendahkan dan mencaci maki orang lain akan memperburuk kejiwa dan neraka bukan tempatnya orang yang direndahkan dan dicaci maki dan surga bukan tempatnya orang yang merendahkan dan mencaci maki daripada pekanadeba'luni wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih